Pemirsa Presiden Joko Widodo mengundang para ulama dan pimpinan pondok pesantren seprovinsi Jawa Barat dan Banten ke Istana Negara Jakarta. Bersama para ulama, Presiden Joko Widodo bertukar pikiran untuk menjaga keutuhan dan kedamaian bangsa. Puluhan ulama dan pimpinan pondok pesantren sejauh Barat dan Banten memenuhi undangan Presiden Joko Widodo ke Istana Negara Jakarta. Pertemuan yang berlangsung informal ini, Presiden menyampaikan terima kasih kepada para ulama yang telah menjaga dan menyejukkan umat di daerah masing-masing. Presiden kemudian mengajak para ulama untuk bertukar pikiran terkait segala permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia. Mulai dari bagaimana konsolidasi umat pasca unjuk rasa 4 November lalu hingga menyatukan segala perbedaan dalam wadah NKRI. Para ulama memegang peranan yang sangat penting bagi tegaknya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Karena saya yakin bahwa para ulama adalah pilar-pilar nopang NKRI. Para ulama pun sangat menghargai sikap Presiden Joko Widodo yang bersedia mendengar pendapat dan masukan dari para ulama ini. Ulama juga senang karena semua tamu yang hadir diberi kesempatan untuk berbicara menyampaikan masukan dan pendapatnya. Kita sampaikan semuanya, banyak diantara kita, semuanya diberikan kesempatan bicara oleh Presiden. Ini yang kami apresiasi dari Presiden kita. Kita bicara bebas dan tidak formil, semuanya bersifat informal, santai. Dan kami bisa mengeluarkan unek-unek apa saja, terutama tentang kasus yang melibatkan Sudara Basuki Caya Purnama. Para ulama dan pimpinan pondok pesantren ini juga mengaku senang setelah mendengar penegasan Presiden Joko Widodo bahwa Presiden tidak pernah melindungi seseorang dalam proses hukum, termasuk Gubernur DKI Jakarta terkait kasus dugaan penistan agama. Bahwa beliau itu selaku Presiden tidak pernah melindungi siapapun dalam konteks yang berpersoalan dengan hukum. Jadi meyakinkan kepada para ulama bahwa Presiden tidak pernah melindungi Ahok. Persoalan hukum justru Presiden sesuai dengan fungsi dan kewenangan yang sepertinya eksekutif tidak mau mencampur urusan. Jadi betul-betul kami yakin bahwa tidak ada perlindungan apapun dari Presiden kepada Ahok dalam konteks dugaan. Presiden juga mempersilahkan umat Islam untuk terus mengawasi proses hukum dugaan kasus penistan agama yang telah bergulir di kepolisian. Dari Jakarta, Eko Frima Andani, Adwin Kurniawan, Metro TV. Sebelumnya,